Ekspresi Zuawan agak suram. Ada lebih dari 100 miliar makhluk hidup yang berkeliaran di alam semesta. Jumlahnya sungguh terlalu banyak. Kecuali dia menyerbu galaksi lain seperti Golden Corner Starry Sky dan mengambil alih galaksi lain, dia mungkin bisa mengatur semua makhluk hidup di alam semesta dengan baik. Tetapi dia jelas tidak akan melakukan sesuatu seperti menyerang wilayah orang lain tanpa alasan. Dan ruang dunianya yang besar itu terbatas. Tidak mungkin bisa menampung semua makhluk hidup di alam semesta. Rekan Daois Duan, apa tingkat kultivasi spesifik dari penguasa agung klan Nuwa itu? Zuawan bertanya dengan wajah muram. Duan Zipeng terkejut, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia berkata, saya tidak tahu tentang tingkat kultivasi khusus penguasa agung. Bagaimanapun, itu melampaui langit. Alam di atas surga yang menghancurkan adalah alam bebas yang agung. Di alam ini, seseorang bisa bebas dan tak terkekang. Mereka bisa bebas menjelajahi alam semesta yang kacau, dan kekuatan mereka bahkan lebih mengerikan. Keberadaan seperti itu adalah puncak kekuatan di seratus domain. Mereka adalah eksistensi tertinggi yang dapat mendominasi suatu wilayah dan semua makhluk hidup. Pada titik ini, mata Duan Zipeng menampakkan kerinduan dan rasa hormat. Bagus. Jika aku dapat mencapai alam kecemasan agung dalam waktu sepuluh ribu tahun, bahkan jika penguasa agung itu benar-benar mengetahui tentang alam semesta, dia mungkin tidak akan berani melangkah terlalu jauh. Kata Zuawan. Duan Zipeng menganggup dan berkata, para ahli dari alam bebas agung semuanya adalah sosok yang tak tertandingi. Dalam keadaan normal, mereka tidak akan terlibat konflik begitu saja. Jika kalian benar-benar mencapai alam bebas agung, penguasa agung tidak akan bertindak gegabuh. Apa? Apa katamu? Anda ingin mencapai alam bebas agung dalam sepuluh ribu tahun? Duan Zipeng teringat sesuatu dan tiba-tiba menoleh menatap Zuawan dengan kaget. Ia mengulangi pertanyaannya. Aku bilang jika aku mencapai alam kebebasan agung dalam sepuluh ribu tahun, maka aku akan mampu melindungi alam semesta. Kata Zuawan dengan serius. Duan Zipeng menepuk jidatnya dan berkata dengan agak tidak bisa berkata-kata, Rekan Tauis Zuo, saya pikir sebaiknya Anda menyerah pada ide ini. Pada dasarnya mustahil untuk mencapai alam kecemasan agung dalam sepuluh ribu tahun tanpa menghancurkan surga. Di seratus domen, sepuluh ribu tahun itu sesingkat jentikan jari. Kau sudah jenius jika bisa mencapai transformasi kelima penghancur surga dalam waktu sesingkat itu, tetapi untuk mencapai alam kecemasan agung, maka. Pada titik ini, Duan Zipeng menggelengkan kepalanya. Maksudnya sangat jelas. Dia merasa bahwa Zuawan hanya berbicara omong kosong. Zuawan tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Faktanya, hanya dia sendiri yang tahu bahwa setelah jiwanya menyatu dengan batu primordial-primordial, kemampuan pemahamannya benar-benar tak terbayangkan kuatnya. Orang harus tahu bahwa ia telah membudidayakan penyakit wabah pertama hingga kelima dalam waktu kurang dari lima puluh tahun. Jika dia memasuki hundred domains, dia akan mampu merasakan energi dan hukum yang lebih kuat. Kalau begitu, kecepatan kultivasinya hanya akan lebih cepat daripada menjelajah langit berbintang. Dia percaya diri pada dirinya sendiri. Tentu saja, jika dia tidak bisa mencapai alam bebas agung dalam sepuluh ribu tahun, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk membawa makhluk-makhluk yang berkeliaran di langit berbintang ke dunia besar. Rekan Daois Duan, apakah Anda memiliki harta karun yang dapat menekan basis kultivasi Anda? Jika ya, ikutlah dengan saya untuk menjelajahi langit berbintang sebagai tamu. Biarkan saya melakukan bagian saya sebagai tuan rumah, kata Zhuowen sambil tersenyum. Duan Zipeng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada meminta maaf, Rekan Daois Zhuow, saya minta maaf. Aku tidak punya harta yang dapat menekan basis kultivasiku, dan basis kultivasiku terlalu tinggi. Bahkan lebih sulit untuk menekan basis kultivasiku, jadi aku tidak akan pergi sebagai tamu. Dengan bakat Rekan Daois Zhuow, Anda seharusnya bisa segera datang ke Hundred Domains. Jika takdir mengizinkannya, mari kita bertemu di Hundred Domains. Setelah itu, Duan Zipeng mengeluarkan sebuah kapal dewa dari cincin rohnya dan melompat ke geladak. Ia melambaikan tangan ke arah Zhuowen dan mengusir kapal dewa itu. Zhuowen diam-diam memperhatikan sosok Duan Zipeng menghilang sepenuhnya sebelum kembali ke langit berbintang. Wajahnya sangat pucat, dan auranya sangat lemah. Mata cakra gelap telah menyerap hampir 60% darah esensinya, yang membuat tubuhnya terasa kosong. Dia sangat lemah. Dia harus kembali dan memulihkan diri untuk sementara waktu. Zhuowen berkultivasi di Lembah Ryuka selama 10 tahun sebelum akhirnya pulih. Selama 10 tahun ini, Zhuowen pada dasarnya tinggal di Lembah Ryuka bersama keluarganya. Kadang-kadang, ia akan membimbing kultivasi Zuo Junan. Pada saat yang sama, Zhuowen telah mengumpulkan banyak pengrajin top di langit berbintang. Ia ingin mengumpulkan para perajin ini untuk melebur semua artefak ilahi pemecah langit yang dimilikinya dan menempanya kembali menjadi tombak ilahi. Dia tahu bahwa Hundred Domains penuh dengan bahaya. Dia memiliki beberapa artefak ilahi pemecah surga. Selain mengeluarkan satu untuk menekan Lembah Ryuka, sisanya tidak terlalu berguna baginya. Jadi, dia berencana untuk melebur semua artefak ilahi dan menempanya kembali menjadi tombak ilahi. Harus dikatakan bahwa artefak ilahi pemecah langit memang terlalu kuat. Zhuowen menggunakan api terate hijau dari niat pedang jiwa ilahinya untuk membakarnya selama 10 tahun sebelum ia hampir tidak dapat meleburnya. Setelah artefak ilahi dilebur, langkah selanjutnya baginya adalah mengumpulkan para pengrajin ilahi untuk menempa bentuk tombak ilahi. Di pelataran Neter Rilem, seorang pemuda jangkung yang tampak agak mirip dengan Zhuowen tengah berlatih teknik tinju. Angin dari tinjunya bersiul seperti naga dan harimau, dan kekuatannya tak tertandingi. Tidak jauh dari pemuda itu, Zhuowen dan Muceng Sui berdiri berdampingan, diam-diam memperhatikan pemuda itu berlatih teknik tinjunya. Setelah serangkaian teknik tinju, pemuda itu bergegas datang di depan Zhuowen dan Muceng Sui dan bertanya dengan penuh harap, Ayah, bagaimana kultifasiku dalam teknik tinju jalur surga? Pria muda ini berusia awal 20-an, dan masih ada sedikit sifat kekanak-kanakan di wajahnya. Pemuda ini adalah putra Zhuowen dan Muceng Sui, Zhuowen An. Dalam 10 tahun terakhir, kecepatan kultifasi Zhuowen, An sangat cepat. 10 tahun lalu, dia hanya berada di puncak alam abadi sejati. Namun sekarang, dia telah berkultifasi hingga tingkat 8 langit void. Kecepatan kultifasi semacam ini bahkan membuat Zhuowen tersipu malu. Bagus sekali, kamu telah menguasai teknik pukulan jalan surga hingga tingkat yang lebih tinggi. Jika kamu menggunakan teknik pukulan jalan surga, bahkan para kultifator alam pencerahan kehidupan di sembilan langkah langit kosong mungkin tidak akan sebanding denganmu. Kata Zhuowen dengan puas. Mendengar ini, Zhuowen An berseri-seri karena kegembiraan. Muceng Sui juga tidak bisa menahan senyum. Tiba-tiba seorang pelayan datang dari luar halaman. Tuan Zhuowen, ada berita dari kuali ilahi bahwa penempaan tombak telah selesai. Sekarang, yang tersisa adalah bagimu untuk menggunakan api ilahi untuk menyelesaikan langkah terakhir. Kata pelayan itu dengan hormat. Mata Zhuowen bersinar terang. Kuali ilahi adalah tempat para pandai besi ilahi menempa tombak. Ayah, aku juga ingin pergi melihat-lihat. Mata Zhuowen, An berbinar saat dia berbicara. Baiklah, ikutlah denganku. Namun, setelah memasuki kuali ilahi, jangan melakukan apapun. Lihat saja dari samping, perintah Zhuowen. Zhuowen, An buru-buru mengangguk setuju. Maka, Zhuowen membawa Zhuowen, An dan mengikuti pelayan itu keluar dari halaman. Kuali ilahi sebenarnya adalah sebuah istana di bagian paling selatan lembah. Di bawah istana terdapat api bumi terpanas di seluruh galaksi. Di masa lalu, Zhuowen telah meminjam kekuatan api bumi dan menggabungkannya dengan api teratai hijau untuk melelekan artefak ilahi tingkat penghancur surga. Terutama Munsamman Weitid Halbert yang diberikan Duan Sipeng kepadanya. Karena itu adalah artefak ilahi kelas 4 penghancur surga, butuh banyak usaha baginya untuk melelekannya. Ketika Zhuowen memasuki kuali ilahi, pelayan yang menjaganya membungkuk kepada Zhuowen. Zhuowen tiba di tengah kuali ilahi. Ada retakan besar di sana. Di bawah retakan itu, ada magma merah yang tak terhitung jumlahnya. Di atas magma itu, api bumi yang mengerikan terus meletus. Di atas api bumi, embryo tombak yang tampak kasar sedang mengambang diam-diam di udara. 3682 Ketika Zhuowen sampai di pintu masuk, wajahnya memerah dan tubuhnya basah oleh keringat. Dia tidak melangkah maju lagi. Suhu di dalam tungku terlalu tinggi. Kultivasi Zhuowen adalah yang terendah di sini, jadi dia tidak dapat menahan suhu tinggi. Zhuowen meletakkan tangan kanannya di bahu Zhuowen, dan energi dingin mengalir dari telapak tangannya ke tubuh Zhuowen. Zuo Jun, An, yang masih terbakar karena suhu tinggi, segera kembali normal. Jun, An, kamu tinggallah di sini untuk saat ini. Api bumi di sini terlalu kuat. Dengan kultifasimu, kau tidak akan mampu menahannya. Zhuowen berkata dengan suara rendah. Zuo Jun, An mengangguk patuh, tetapi matanya dipenuhi kekaguman saat dia menatap Zhuowen. Guru Zhuowen Di sekitar celah tengah istana, tampak puluhan lelaki tua berjubah panjang. Mereka adalah pandai besi terkuat yang diundang Zhuowen. Mereka adalah pandai besi terkuat di alam semesta. Selama sepuluh tahun terakhir, para pandai besi ini bekerja tanpa lelah untuk menyempurnakan tombaknya. Seorang lelaki tua berusia tujuh puluhan melangkah maju perlahan. Ia menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum getir, Tuan Zhuow, embryo tombak telah disempurnakan. Tinggal satu langkah lagi, kita masih membutuhkan bantuan api suci Tuan. Tidak masalah. Zhuowen melambaikan tangannya dan mengarahkan jari pedangnya ke dahinya. Seketika, Soul Swat Inten pun dilepaskan. Di sekitar Soul Swat Inten, api trate hijau yang mengerikan meledak, menyala terus-menerus. Dari kejauhan, warna hijaunya mencolok dan intens. Soul Swat Inten melesat ke ruang di atas retakan dan dengan cepat berputar di sekitar embryo tombak. Kemudian, Green Lotus Flame seperti belatung, membakar embryo tombak sepenuhnya. Pada saat yang sama, Zhuowen membentuk segel dengan tangannya, dan susunan di bawah retakan diaktifkan. Kemudian, lautan lava di celah itu melonjak dengan gelombang yang mengerikan. Akhirnya, ia mengembun menjadi naga api yang melesat keluar dari celah dan masuk ke embryo tombak. Api trate hijau dan naga api menyatu, membentuk api yang bahkan lebih mengerikan yang terus memanggang embryo tombak. Permukaan embryo tombak mulai berubah menjadi merah, pertanda ia dicairkan oleh suhu tinggi. Kalian bisa mulai menempa embryo tombak, kata Zhuowen kepada para pemurni di sekitarnya. Para perajin di sekitar retakan itu mengangguk. Seketika, mereka mengeluarkan palu ilahi mereka dan mengendalikannya dengan pikiran ilahi mereka. Kemudian, mereka mulai memukul embryo tombak itu terus-menerus. Suara logam beradu bergema di sekelilingnya, nyaring dan enak didengar. Saat palu dewa terus jatuh, kotoran pada permukaan embryo tombak berangsur-angsur rontok, memperlihatkan wujud asli tombak dewa. Waktu berlalu perlahan, dan tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Ketika palu dewa menghancurkan serpihan terakhir dari kotoran, tombak dewa meledak dengan cahaya yang menyala-nyala. Pada saat yang sama, Zhuowen melihat bulan sabit menyala dengan api merah di atas tombak dewa. Bulan sabit ini seterang bulan, tetapi juga sepanas matahari. Aura mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya meledak dalam sekejap. Kemudian, tanah mulai retak, dan retakan tebal muncul di istana-istana di sekitarnya. Aura tombak dewa itu terlalu mengerikan. Bahkan istana pun tidak dapat menahannya. Zhuowen melangkah maju, dan tubuhnya dikelilingi oleh aura ungu. Dia mengabaikan kobaran api yang mengerikan di sekitar tombak dewa dan meraih gagang tombak dewa di tangannya. Mendesis. Suhu yang sangat tinggi itu menyebabkan asap hitam mengepul dari telapak tangan Zhuowen yang memegang tombak. Zhuowen meringis kesakitan, tetapi dia tidak peduli. Dia masih memegang tombak suci dengan kuat di tangannya. Kalian semua, tinggalkan tempat ini. Teriak Zhuowen. Semua orang di istana bergegas keluar istana. Zhuowen, An melihat wajah Zhuowen yang menyedihkan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak meneriakan nama Zhuowen. Jun, An, cepat tinggalkan tempat ini. Aku akan mengurus ini. Jangan khawatir. Zhuowen menatap Zhuowen, An dengan pandangan meyakinkan dan mendesaknya untuk segera pergi. Zhuowen, An ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya meninggalkan istana. Dia juga tahu bahwa dia terlalu lemah. Jika dia melangkah lebih jauh, dia hanya akan menjadi penghalang. KKK. Tombak dewa itu meledak dengan aura yang lebih mengerikan. Seluruh istana terdistorsi, dan retakan muncul di bawahnya. Magma pun musnah. Mata Zhuowen menyala-nyala. Dia memegang gagang tombak dewa itu erat-erat dan melepaskan niat pedang spiritualnya. Dia mencoba menaklukkan roh senjata tombak dewa itu. Dia bisa melihat bahwa roh senjata tombak dewa baru saja lahir. Itu adalah yang terlemah. Jika dia tidak menjinakannya sepenuhnya sekarang, dia tidak akan memiliki kesempatan lain di masa depan. Zhuozun, An dan yang lainnya belum lama berada di istana ketika mereka terkejut mendapati istana telah runtuh dan hancur berkeping-keping. Zhuowen dan tombak dewa melesat ke langit dan terlibat dalam pertempuran sengit. Zhuozun, An melihat luka-luka Zhuowen semakin parah, dan dia tidak bisa menahan rasa khawatir. Zhuowen dan tombak dewa bertarung selama sehari semalam. Akhirnya, ia menemukan kesempatan. Ia menggunakan spiritual SWOT Inten untuk melukai roh senjata itu dengan parah. Kemudian, ia meraih gagang tombak dewa dan meneteskan esensi darahnya ke sana. Setelah meneteskan darahnya, Zhuowen dapat dengan jelas merasakan bahwa ia telah membentuk hubungan rahasia dengan tombak dewa. Roh senjata tombak dewa telah terluka parah dan tidak dapat melawan. Begitu saja, darahnya menetes ke sana. Pada saat ini, tubuh Zhuowen berlumuran darah. Sudut mulutnya penuh darah. Demi menaklukkan roh senjata tombak dewa, dia telah membayar harga yang sangat mahal. Untungnya, roh senjata ini belum matang. Ia hanya bisa melepaskan sebagian kecil kekuatan tombak suci. Kalau tidak, Zhuowen benar-benar tidak akan mampu menaklukkan tombak dewa itu. Dia bahkan mungkin akan dihancurkan. Tombak suci ini bahkan lebih kuat dari Moon Summon Weighted Halbert. Mungkin sudah mencapai level Heaven Breaking Tier 4. Zhuowen merasakan aura mengerikan yang berasal dari tombak dewa tersebut. Ia menemukan bahwa pada bila tombak dewa tersebut, terdapat gambar bulan sabit. Dan yang anehnya tentang bulan sabit ini adalah permukaannya benar-benar terbakar dengan amukan api. Gambar ini persis sama dengan bulan sabit yang muncul di langit saat tombak dewa baru saja lahir. Zhuowen memegang gagang tombak dewa dengan tangan kanannya dan tiba-tiba mengayunkannya ke udara. Seketika, kekuatan mengerikan menyebar. Dengan Zhuowen sebagai pusatnya, ruang seluas puluhan miliar mil di sekitarnya berangsur-angsur terdistorsi. Zhuowen ketakutan dan buru-buru menyingkirkan tombak dewa. Baru kemudian ruang yang terdistorsi kembali normal. Dia hanya melambaikannya dengan santai dan ruang ini hampir tidak dapat menahannya. Itu memang layak menjadi tombak dewa bumi yang telah menyatu dengan beberapa alat ilahi. Karena ada gambar bulan sabit yang menyala dengan api dibilah tombaknya, maka mari kita sebut saja tombak api dewa bulan setengah. Zhuowen bergumam pada dirinya sendiri dan memberi tombak suci yang baru lahir ini nama yang cukup tepat. Saat Zhuowen mendarat di tanah, belasan pemurni senjata itu bergegas maju dan memberi selamat kepada Zhuowen karena telah memperoleh alat suci. Zhuowen agak gembira dan membiarkan mereka semua pergi dan menerima hadiah mereka. Puluhan pemurni senjata itu bahkan lebih berseri-seri karena kegembiraan. Orang harus tahu bahwa Zhuowen mengundang mereka dan memberi mereka hadiah yang sangat menarik. Sekarang tombak dewa telah disempurnakan, mereka tidak sabar untuk menerima hadiahnya. Mereka hanya menunggu kata-kata Zhuowen. Ayah, kau sangat kuat. Tombak dewa yang begitu kuat telah kau taklukkan. Zhuowen maju dan menatap Zhuowen dengan kagum. Junan, bantu aku kembali dulu. 3683 Setelah setengah tahun pemulihan, Zhuowen akhirnya pulih dari semua cedera internalnya. Dia juga berencana untuk meninggalkan open starry sky dan menuju hundred domains. Di luar jalur Hongmeng, Ryuka dan sekelompok orang datang untuk mengantar Zhuowen pergi. Selain itu, Raja Hitam, Saga Iblis Donghuang Taiyi, Duhuacan dan beberapa orang yang dikenal dari Jalan San King juga datang keluar Jalan Hongmeng. Mereka semua ada di sini untuk mengantar Zhuowen pergi. Tentu saja, hanya orang-orang ini yang tahu tentang rencana Zhuowenli untuk menjelajahi langit berbintang. Mereka semua adalah teman-teman kepercayaannya. Wenner, kami tidak tahu seperti apa tempat hundred domains itu. Namun, itu jauh lebih berbahaya daripada menjelajah langit berbintang. Jika Anda sampai di sana, Anda harus ingat untuk melindungi diri sendiri. Long Xiaotian dan Feng Xiaowen menarik Zhuowen dan mengomelinya. Wajah mereka berdua dipenuhi dengan kengganan. Meskipun mereka ingin Zhuowen tetap tinggal, mereka tahu itu tidak realistis. Zhuowen memiliki tujuan dan jalannya sendiri. Mereka tidak bisa memaksanya. Ayah, aku pasti akan menyusulmu. Setelah aku menerobos surga, aku akan melangkah ke Jalan Hongmeng untuk menemukanmu. Zuo Jun, An memeluk Zhuowen dan berkata dengan tatapan tegas. Zhuowen menepuk bahu Zhuowen dan berkata sambil tersenyum, Jun, An, aku yakin dengan bakatmu, kau akan segera menyusulku. Tatapan mata Zhuowen jatuh pada Mu Chengzui. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi menunjukkan ekspresi minta maaf. Meskipun dunia besarnya dapat menampung Mu Chengzui, Zhuowen, An dan seluruh keluarganya dan membawa mereka ke seratus domain. Tetapi dia tahu bahwa ini sama sekali tidak cocok. Hukum hundred domain terlalu kuat. Tak seorang pun di keluarganya yang berhasil menembus surga. Bahkan jika dia membawa mereka ke sana, mereka hanya akan tinggal di dunia besar. Jika dia meninggal di hundred domains, dunia besar akan hancur. Pada saat itu, keluarganya juga akan hancur. Ini sama sekali tidak sepadan dengan kerugiannya. Rencana Zhuowen saat ini adalah meningkatkan kultifasinya sesegera mungkin dan kemudian mendirikan yayasannya sendiri di hundred domains. Di masa depan, jika ada Ryuka atau pembudidaya asli yang berhasil menerobos surga dan memasuki seratus domain, maka dia akan menerima mereka sebagai anggota kekuatannya. Ini adalah metode yang paling tepat saat ini. Mu Chengzui mengulurkan tangannya yang ramping seperti batu giyok dan dengan hati-hati merapikan pakaian Zhuowen. Dia memberi instruksi, setelah mencapai seratus wilayah luar, kamu harus berhati-hati. Jangan bertindak gegabuh. Ada satu hal penting lagi yang harus kau lakukan. Ia itu sering-sering memikirkanku. Kau mengerti? Tatapan mata Zhuowen lembut saat dia memegang tangan Mu Chengzui dan berkata dengan penuh kasih sayang, kata-kata istriku seperti dekrit kekaisaran, dan aku tidak berani menentangnya. Mu Chengzui terkikik. Setelah itu, Raja Hitam, Dong Huang Taiyi, dan yang lainnya juga pergi untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Zhuowen. Setelah bertukar basa-basi, Zhuowen melangkah ke jalan primordial, melambai pada semua orang, dan bergegas menuju jalan primordial. Tidak lama kemudian, sosok Zhuowen berubah menjadi titik Xiaohei dan menghilang dari pandangan semua orang. Paman Iblis Suci, ayahku berkata bahwa hanya para kultifator alam pemecah surga yang memiliki kualifikasi untuk melangkah ke jalan primordial. Jika seseorang yang belum menembus langit menginjaknya, mereka akan ditekan ke bawah. Benarkah ini? Zhuowen, An memandang sosok Zhuowen yang menghilang dengan sangat enggan di dalam hatinya, tetapi tatapannya segera tertuju pada jalan purba dan dia bertanya kepada orang Suci Iblis dengan rasa ingin tahu. Itu benar, saat aku naik, aku hampir mati di sana. Kalau bukan karena Master Zhuowen yang menyelamatkanku, aku pasti sudah mati. Demon Shane menunjukkan senyum pahit. Memikirkan kembali kejadian saat ia melangkah ke jalan primordial, ia masih memiliki sedikit rasa takut. Kalau begitu, kultifasi ayahku baru mencapai tahap kelima dari Heaven's Blight. Mengapa dia bisa datang dan pergi dengan bebas di jalan primordial? Mengapa Paman Iblis Suci tidak mencobanya? Siapa tahu, kamu mungkin sama seperti ayahku. Kata Zhuowen Junan. Demon Shane menggelengkan kepalanya seperti genderang. Sungguh lelucon, Zhuowen tidak ada di sini kali ini. Jika dia mati di sana, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Ayahmu orang aneh, tidak seperti yang bisa kita bandingkan. Dia bisa datang dan pergi dengan bebas di jalan primordial, tapi kita tidak bisa. Demon Shane mengakui kekalahannya. Semua orang juga menganggupkan kepala mereka tanda sangat setuju, sangat setuju dengan penilaian Demon Shane terhadap Zhuowen. Orang ini memang aneh. Zhuowen bergegas di jalan primordial selama beberapa hari penuh. Dia segera menemukan bahwa langit berbintang yang berputar-putar di mana dia berada telah menjadi seukuran telapak tangan saat ini. Pada saat yang sama, dia juga akhirnya melihat dengan jelas wujud lengkap dari pohon primordial. Pohon primordial-primordial adalah pohon besar mengjulang tinggi yang tak tertandingi yang tumbuh di langit berbintang yang kacau. Seluruh pohon primordial purba dipenuhi dengan warna ungu misterius. Dan di pohon besar ini tidak ada daun, hanya ranting-rantingnya yang rapat seperti jaring laba-laba. Dan pada cabang-cabangnya tergantung buah-buah berwarna langit berbintang satu demi satu. Zhuowen tahu bahwa buah-buah ini sebenarnya adalah bintang-bintang di langit setiap alam bawah. Dan langit berbintang berputar tempat Zhuowen berada adalah salah satu buah tersebut. Selain itu, Zhuowen juga menemukan bahwa di antara buah-buah langit berbintang tersebut, terdapat beberapa pelangi panjang berwarna ungu yang muncul satu demi satu. Dia sangat jelas bahwa pelangi ungu panjang ini sebenarnya adalah jalan purba dari langit berbintang setiap alam bawah. Tempat di mana pelangi panjang ungu ini akhirnya bertemu berada sangat jauh di depan, di sebuah benua yang tampaknya sangat besar. Permukaan benua itu diselimuti oleh segala macam energi yang berbeda. Energi-energi ini berwarna cerah, mempesona dan cemerlang. Zhuowen tahu bahwa benua itu sebenarnya adalah tujuan terakhirnya kali ini, seratus alam luar. Dia tahu bahwa seratus alam luar tampak tidak jauh darinya, tetapi sebenarnya, itu jauh dari yang dibayangkannya. Bang, bang, bang. Tiba-tiba, suara tabrakan hebat terdengar dari tempat Zhuowen berada. Pandangannya tertuju pada tempat tabrakan dan mendapati seekor raksasa bermata satu telah muncul di sana entah sejak kapan. Raksasa ini tingginya setidaknya 10 ribu kaki dan memancarkan aura mengerikan yang membuat rambut seseorang berdiri tegak. Secara khusus, mata tunggal itu mengandung semacam warna ungu emas, dan energi yang terkandung di dalamnya benar-benar luar biasa. Raksasa bermata satu ini menatap tajam ke arah Zhuowen. Zhuowen bahkan melihat bahwa raksasa bermata satu itu benar-benar meneteskan air liur padanya. Apakah raksasa itu memperlakukannya sebagai mangsa? Bang, bang, bang. Raksasa bermata satu itu terus-menerus membombardir jalan primordial, meledakan serangkaian riak energi padat di permukaan jalan primordial. Ada semacam penghalang energi yang kuat beberapa puluh kaki di sekitar jalan primordial. Penghalang energi ini dibentuk oleh energi pohon primordial-primordial, dan dapat dikatakan bahwa itu adalah energi paling murni dari pohon primordial-primordial. Saat Zhuowen pertama kali menginjakan kaki di jalan primordial, dia telah menemukan penghalang energi yang mengelilingi jalan primordial. Awalnya, dia berpikir bahwa penghalang energi ini berlebihan, tetapi sekarang dia tahu bahwa penghalang energi ini benar-benar berguna. Aura raksasa bermata satu yang tiba-tiba muncul ini sangat kuat, dan setidaknya merupakan makhluk kuat di sekitar transformasi ketiga penghancur surga. Jika penghalang energi ini tidak mampu menahan raksasa bermata satu ini, Zhuowen pasti bisa mengatasinya, tetapi dia mungkin akan berada dalam situasi yang agak sulit. Namun, ekspresi Zhuowen segera berubah jelek. Sebab, suara-suara tabrakan di sekelilingnya makin keras saja. Dia mendongat dan menemukan bahwa lebih banyak lagi raksasa bermata satu yang muncul di sekitarnya pada suatu saat. 3684 Jika Zhuowen menghadapi begitu banyak raksasa bermata satu sendirian, dia mungkin benar-benar akan tamat. Untungnya, penghalang energi jalur kekacauan primordial sangat kuat. Serangan terus-menerus dari ratusan binatang bermata satu tidak memberikan efek apapun pada penghalang energi tersebut. Zhuowen menatap binatang bermata satu di sekitarnya dan berpikir keras. Tampaknya langit berbintang yang kacau itu jauh lebih berbahaya daripada yang dibayangkannya. Dia hanya melakukan perjalanan di sepanjang jalan kekacauan primordial selama beberapa hari ketika dia bertemu dengan binatang bermata satu yang merepotkan ini. Mungkin ada kehidupan yang lebih mengerikan di kedalaman langit berbintang yang kacau. Zhuowen merenung sambil terus bergegas menuju kedalaman jalan kekacauan primordial. Pada periode waktu berikutnya, dia melihat segala macam binatang buas yang menakutkan di langit berbintang yang kacau. Dia bahkan melihat beberapa binatang buas dengan aura yang tidak kalah dengan supremasi Hongrui. Dia tahu bahwa binatang buas ini setidaknya adalah transformasi delapan penghancur surga. Namun, tatapan Zhuowen menjadi semakin serius. Dia tiba-tiba merasa bahwa idenya untuk mengandalkan dirinya sendiri untuk mencapai seratus domain benar-benar terlalu bodoh. Kecuali dia bisa mencapai tingkat Duan Sipeng dan supremasi Hongrui, dia mungkin bisa mencapai seratus domain dari pohon kekacauan primordial tanpa tersesat. Akan tetapi, dengan kultivasi dan kekuatannya saat ini, jika dia ingin mengandalkan melintasi langit berbintang untuk mencapai seratus domain, itu mungkin akan menjadi mimpi yang sia-sia. Dia juga senang bahwa jalur kekacauan primordial muncul di langit berbintang terlebih dahulu. Kalau tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Pada periode waktu berikutnya, Zhuowen pada dasarnya mengubur dirinya dalam kesibukan. Kadang-kadang, ketika dia lelah, dia akan langsung duduk bersila di jalan kekacauan primordial untuk bermeditasi dan berkultivasi. Namun, Zhuowen menemukan bahwa dia tidak dapat bersentuhan sama sekali dengan energi kacau di langit berbintang yang kacau di jalur kekacauan primordial. Dan tanpa energi keos, dia tidak bisa berkultivasi sama sekali. Dia hanya bisa mengandalkan kristal keos dan obat-obatan ilahi untuk pulih. Hal ini membuat Zhuowen sangat kesal. Dia tahu bahwa rencananya untuk berkultivasi di jalur kekacauan primordial mungkin akan hancur. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Zhuowen menemukan bahwa seratus domain alam luar tampaknya mulai meluas. Mata Zhuowen berbinar. Dia tahu bahwa dia seharusnya sudah mulai mendekati hundred domain sekarang. Mungkin tidak akan lama lagi sebelum dia bisa mencapai seratus alam luar. Beberapa bulan kemudian, wilayah luas seratus alam luar muncul di depan matanya. Seratus alam luar terlalu besar. Mereka membentang melintasi kekacauan purba langit berbintang, seperti binatang purba raksasa yang bisa dilihat tetapi tidak bisa disentuh. Setelah Zhuowen melihat seratus alam luar dengan jelas, dia merasa dirinya tidak berarti. Seratus wilayah di alam luar terlalu besar. Meskipun mungkin tidak sebesar pohon hong primordial, ukurannya masih seperlima dari ukuran pohon hong primordial. Kita akan mencapai seratus alam luar. Mata Zhuowen berbinar dan dia mempercepat langkahnya. Dia seperti angin saat dia menyerbu ke arah seratus wilayah luar. Ledakan. Tiba-tiba, ledakan dahsyat terdengar di kejauhan. Suaranya begitu keras sehingga saat sampai ke telinga Zhuowen, suara itu bergema di telinganya. Seperti suara setan yang terus-menerus merusak gendang telinganya. Itu bahkan memengaruhi jiwa keilahiannya. Ekspresi Zhuowen sedikit berubah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah sumber suara. Dia terkejut melihat di kejauhan, seekor monster yang tingginya ratusan ribu kaki terus-menerus membombardir jalur kekacauan primordial yang terhubung ke seratus alam luar. Monster ini bentuknya sangat mirip gurita. Ia memiliki tentakel hitam yang tak terhitung jumlahnya, tetapi di tengah tentakel ini sebenarnya terdapat seekor minotaur yang sangat besar. Yang membuat Zhuowen semakin takut adalah tentakel monster ini dengan santai membombardir jalur kekacauan primordial di dekatnya. Mereka bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dan hancur berkeping-keping. Ini, bagaimana ini mungkin? Pupil mata Zhuowen mengecil hingga seukuran jarum. Sepanjang perjalanan, Zhuowen telah bertemu terlalu banyak binatang raksasa di luar jalur kekacauan primordial. Bahkan ada monster transformasi delapan penghancur surga. Akan tetapi, binatang-binatang raksasa ini sama sekali tidak dapat menembus pertahanan primordial Chaos Pates. Namun, monster raksasa mengerikan yang muncul tiba-tiba ini dengan mudahnya menghancurkan primordial Chaos Pates hanya dengan satu pukulan biasa. Terlebih lagi, Zhuowen juga menemukan bahwa sebenarnya ada beberapa kultifator yang melewati jalur kekacauan primordial yang sedang dibombardir. Jelas saja, sebagian besar kultifator ini baru saja menerobos surga dan berencana menggunakan jalur kekacauan primordial untuk menuju seratus alam luar. Sayangnya, jalur kekacauan primordial hancur. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri sebelum tersapu oleh tentakel. Kemudian, mereka dilemparkan ke mulut Minotaur dan dimakan langsung. Yang lebih mengejutkan Zhuowen adalah bahwa Minotaur itu sedang menuju ke arahnya. Sepanjang jalan, jalan kekacauan primordial hancur, dan tidak ada satupun kultifator di dalamnya yang selamat. Brengsek! Monster macam apa ini? Ekspresi Zhuowen berubah drastis. Tanpa berpikir panjang, dia langsung menggunakan teknik gerakannya dan segera melarikan diri menuju seratus alam luar. Dia harus memasuki seratus alam luar sebelum Minotaur ini mencapai jalan kekacauan purba. Kalau tidak, nasibnya tidak akan jauh lebih baik daripada para kultifator lain di jalan kekacauan purba. Menurut pendapatnya, monster ini dapat dengan mudah menghancurkan jalur kekacauan primordial. Mungkin itu adalah keberadaan alam bebas yang agung yang disebutkan Duan Zipeng. Di mata makhluk seperti ini, dia adalah makhluk yang seperti semut. Dia tidak ingin berhadapan langsung dengan Minotaur ini. Seratus alam luar sudah dekat. Aku hanya butuh sepuluh tarikan napas waktu untuk mencapai pintu masuk. Saat Zuawan berlari cepat, dia menemukan sebuah pintu muncul di ujung jalan kekacauan purba. Dia tahu bahwa itu pasti ujung jalan kekacauan purba, dan juga salah satu pintu masuk ke seratus alam luar. Zuawan sangat gembira. Kakinya bergerak lebih cepat. Tangannya memegang kristal kekacauan dan dengan cepat menyerap energi kekacauan untuk mengisi kembali energi yang cepat terkuras di tubuhnya. Tepat saat Zuawan hendak mencapai pintu masuk, sebuah tentakel langsung jatuh di ujung jalan kekacauan primordial. Retak-retak-retak. Perisai energi di permukaan jalur kekacauan primordial ditutupi dengan retakan yang rapat. Pada akhirnya, perisai itu meledak dengan suara keras. Pada saat ini, Zuawan bereaksi sangat cepat. Dengan hentakan kaki kanannya, tubuhnya langsung mundur ke belakang. Pada saat yang sama, dia melepaskan lusinan esensi pedang jiwa. Mereka terbang melintasi langit dan menghancurkan tentakel hitam yang muncul di depannya. Bang-bang-bang. Esensi pedang jiwa hanya berhasil menghentikan tentakel hitam itu kurang dari beberapa saat sebelum dihancurkan oleh tentakel itu dengan suara ledakan keras. Sebaliknya, Zuawan hanya melarikan diri ke arah lain. Matanya menunjukkan ekspresi enggan. Dia jelas hanya tinggal sedikit lagi untuk melarikan diri ke Hundred Outer Realms, tetapi dia masih selangkah lebih lambat dari monster itu. Saat Zuawan melarikan diri, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa jalan kekacauan primordial yang dia jalani telah hancur total. Kemudian, tentakel hitam itu mengejar Zuawan dengan kecepatan yang sangat cepat. Zuawan tidak berdaya. Dia hanya bisa mengeluarkan tombak api ilahi setengah bulan dan memegangnya di depannya, berharap dapat memblokir serangan itu. Satu-satunya hal yang membuatnya senang adalah monster itu tidak datang ke sini secara langsung. Monster itu hanya mengirimkan tentakel. Jelas saja, monster itu melihat Zuawan hendak melarikan diri ke Seratus Alam Luar, jadi ia segera mengerahkan tentakelnya untuk menghadapi Zuawan terlebih dahulu. Bang-bang-bang. Tentakel hitam itu langsung menyerang Zuawan puluhan kali. Zuawan mengerang dan memuntahkan setegup darah. Karena tubuhnya tidak dapat menahan aura yang mengerikan itu, tubuhnya mulai retak. Adapun tombak api ilahi setengah bulan, warnanya jauh lebih redup dan tidak lagi memiliki kekuatan ilahi. 3685 Saat tentakel hitam ini hendak mendarat di tubuh Zuawan, tentakel itu malah meledak. Darah hitam berceceran dan menodai seluruh tubuh Zuawan. Darah hitam ini sangat korosif. Begitu Zuawan bersentuhan dengan darah hitam ini, Zuawan tidak tahan lagi dan menjerit kesakitan. Dengan kultivasi Zuawan, sifat korosif normal tidak dapat melukainya sama sekali. Namun, monster tentakel hitam ini berada pada level yang jauh lebih tinggi darinya. Sifat korosifnya terlalu mengerikan. Tidak hanya menggerogoti tubuh fisiknya, tetapi juga terus-menerus menggerogoti indera keilahiannya. Zuawan menahan rasa sakit yang hebat dan melihat ke arah monster Minotaur Raksasa. Dia melihat monster Raksasa itu sedang dihalangi oleh suatu sosok. Dari kejauhan, sosok ini tampak seperti sosok Ria Parubaya biasa. Dia memegang pedang suci yang panjangnya sekitar 10 kaki. Niat pedang yang mengerikan tak berujung melonjak dari tubuh orang ini. Auranya tidak lebih lemah dari monster Raksasa itu. Sebagian besar tentakel monster itu telah meledak saat ini. Orang ini mungkin baru saja muncul dan menyerang monster itu dengan pedangnya. Itulah sebabnya sebagian besar tentakel monster itu terputus. Adapun tentakel yang menyerang Zuawan, tiba-tiba meledak karena terkena pedang orang ini. Monster Raksasa itu meraung marah dan menerkam ke arah sosok itu. Dengan demikian, satu orang manusia dan satu binatang terlibat dalam pertempuran sengit di langit berbintang yang kacau. Riak-riak mengerikan dari pertempuran itu seperti gelombang berbentuk cincin yang terus menyebar ke segala arah. Kesadaran Zuawan menjadi semakin kabur. Tubuh fisiknya terus-menerus terkikis. Saat ini, dia hampir tidak dapat menahannya. Namun, indera ketuhanannya juga terpengaruh. Meskipun indera ketuhanannya kuat, namun tidak sampai musnah oleh korosi ini. Akan tetapi, hal itu berdampak besar pada indera keilahiannya, menyebabkan kesadarannya mulai jatuh ke dalam kekacauan. Pada saat yang sama, Zuawan menemukan bahwa tidak jauh dari sana, beberapa binatang buas raksasa telah menemukannya dan mendekatinya. Mereka memperlakukannya sebagai mangsa. Aku harus bergegas dan memasuki hundred domains. Zuawan menahan sakit kepala yang hebat dan memaksa dirinya untuk tetap waspada. Dia segera bergegas menuju pintu masuk yang tidak jauh dari situ. Namun, ia masih terlalu lambat. Seekor binatang raksasa yang tampak seperti macan tutul sangat cepat dan menghalangi jalannya. Aura macan tutul ini tidak terlalu kuat, dan hanya sekitar tahap transformasi penghancur surga. Jika Zuawan sedang di puncaknya, dia akan membunuhnya dengan satu serangan. Namun, kini kondisinya sudah sangat buruk. Pikirannya mulai kacau, dan kekuatannya sudah menurun drastis. Enyahlah. Zuawan menyadari semakin banyak binatang raksasa berkumpul di belakangnya, dan mereka semua menatapnya dengan penuh nafsu, berniat untuk menyergapnya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Mengabaikan kondisi jiwanya yang sangat buruk, dia sekali lagi melepaskan niat pedang roh dan menebas macan tutul itu. Bang-bang-bang. Ledakan trate hijau yang mengerikan meledak, disertai dengan kehendak pedang yang mengerikan, dan macan tutul itu langsung terkoyak-koyak. Zuawan juga memuntahkan setegup darah, dan wajahnya pucat. Dia mempersiapkan diri dan segera menyerbu pintu masuk seratus wilayah luar. Saat dia memasuki pintu masuk, dia bisa dengan jelas merasakan dunia berputar. Dia sangat akrab dengan perasaan ini. Itu adalah perasaan diteleportasi. Hanya saja kondisi mentalnya terlalu lelah, dan jiwanya juga kelelahan hingga mengalami defisit. Dia sudah pingsan selama proses transmisi. Di lembah yang tenang itu, bunga-bunga ungu bermekaran di mana-mana. Di ujung lembah, ada air terjun kecil. Dua sosok berjalan dari pintu masuk lembah. Kedua sosok ini masing-masing tua dan muda. Lelaki tua itu membawa keranjang bambu dan berjalan perlahan. Di depan lelaki tua itu ada seorang gadis muda yang sedang dalam masa mudanya. Kakek, benar-benar ada bunga dewa ungu di lembah ini, dan jumlahnya sangat banyak. Di masa mendatang, kita tidak perlu lagi melewati pegunungan dan sungai untuk menuju Gunung Valet. Kita bisa datang langsung ke lembah ini. Gadis muda itu melompat ke dalam lembah. Ketika ia melihat hamparan bunga ungu yang luas di lembah itu, matanya yang indah menyingkapkan bintang-bintang kecil, dan ia dengan riang melangkah ke dalam lautan bunga. Ini memang panen yang luar biasa. Aku tidak menyangka bahwa lembah yang tidak sengaja kutemukan ternyata memiliki begitu banyak bunga dewa ungu. Lelaki tua itu juga tersenyum lebar. Miaozen, berhentilah bermain. Petik bunga dewa ungu dulu. Namun, jangan memilih terlalu banyak. Kita tidak bisa menguras kolam untuk menangkap semua ikan. Di masa mendatang, kita masih perlu sering datang ke sini untuk mengambilnya. Kata lelaki tua itu kepada gadis muda itu. Ketika ia menyadari bahwa gadis muda itu tidak menjawab, ia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arahnya dengan bingung. Saat ini, gadis muda itu berdiri di depan lembah, di air terjun kecil. Dia linglung, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dilihatnya. Orang tua itu memanggil gadis muda itu beberapa kali lagi, tetapi ia mendapati bahwa gadis muda itu bersikap acuh-ta'acuh. Lelaki tua itu terkejut. Ia tak kuasa menahan diri untuk berdiri dan berjalan ke samping gadis muda itu. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi saat mengikuti arah pandangan gadis muda itu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak tertegun. Dia melihat di tepi pantai di bawah air terjun, ada seorang laki-laki sedang berbaring. Yang membuat lelaki tua itu makin mengerutkan kening adalah kondisi lelaki ini terlalu menyedihkan. Ini karena pria ini telah terkikis dari ujung kepala sampai ujung kaki oleh semacam energi korosif. Daging dan darahnya semuanya berwarna ungu dan hitam. Sepertiga daging dan darah pria ini telah terkorosi sepenuhnya, memperlihatkan tulang-tulang putih yang mengerikan. Wajahnya juga berantakan, dan mustahil untuk mengenali penampilan aslinya. Niauzhen, pria ini sudah mati. Lelaki tua itu dengan hati-hati mengamati mayat yang sudah tidak dapat dikenali lagi itu. Ia menarik Niauzhen dan tidak berniat untuk peduli dengan lelaki ini. Pikiran lelaki tua itu sangat sederhana. Lebih baik menghindari masalah yang tidak perlu. Luka-luka pria ini sangat serius, dan dia bisa melihat bahwa masih ada sisa energi korosif di luka-lukanya. Bahkan dia pun terkejut. Dia tahu bahwa orang ini jelas bukan orang biasa. Dengan kata lain, orang yang memburunya jelas bukan orang biasa. Kakek, dia jelas masih hidup. Mengapa Anda mengatakan dia sudah meninggal? Niauzhen melepaskan diri dari tangan lelaki tua itu dan berkata sambil mengerutkan kening. Saya bilang dia sudah mati, jadi dia memang mati. Kakekmu sudah menjadi dokter seumur hidupnya. Bagaimana mungkin aku tidak melihat ini? Orang tua itu melangkah maju lagi dan ingin menarik Niauzhen, tetapi Niauzhen menghindar. Niauzhen bergegas berlari ke mayat itu. Dia tidak mempermasalahkan mayat itu kotor. Dia mengulurkan tangannya yang seperti batu giok dan menyentuh leher pria itu. Dia berkata, Kakek, aku benar. Dia masih punya denyut nadi. Dia masih hidup. Kau pasti salah lihat tadi. Lelaki tua itu mendesah pelan dan mencabut belati dingin yang menusuk dari pinggangnya. Ia berkata, Karena dia belum mati, aku akan membunuhnya sekarang. Niauzhen menjerit dan dengan cepat menghalangi di depan lelaki tua itu. Matanya yang indah dipenuhi rasa takut. Dia berkata, Kakek, apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa kau ingin membunuhnya? Lelaki tua itu menunjuk ke permukaan mayat yang sudah tidak dapat dikenali lagi. Ia berkata, ada sisa energi korosif pada luka-luka di tubuh lelaki ini. Itu sama sekali bukan sesuatu yang dapat ditinggalkan oleh seorang elit biasa di tingkat pemecah surga. Dengan kata lain, pria ini seharusnya diburu oleh elit yang sangat kuat, dan akhirnya mendarat di sini dengan luka parah. Implikasinya sungguh besar. Kami tidak sanggup menanggung-tanggung jawab sama sekali. Jika suatu saat kita menyelamatkannya dan kemudian ditemukan oleh kelompok di belakang orang ini, kita benar-benar akan tamat. Niauzhen tercengang. Dia tidak menyangka lelaki tua itu benar-benar berpikir sejauh itu. Kakek, bukankah kakek selalu mengatakan bahwa seorang dokter memiliki hati yang baik hati? Anda telah menjadi dokter sepanjang hidup Anda. Bukankah Anda selalu mengikuti prinsip ini? Mengapa saat ini kamu menentang prinsipmu sendiri? 3686. Orang tua itu melangkah maju dan mengangkat mayat yang sudah tidak dapat dikenali lagi itu. Kemudian, ia berkata kepada gadis muda itu, mari kita tempatkan dia di tempat tersembunyi di lembah ini terlebih dahulu. Nanti aku obati lukanya pelan-pelan. Kakek, bukankah kita akan membawanya kembali? Tanya gadis muda itu dengan heran. Tidak bisa membawanya kembali. Asal usul orang ini tidak diketahui. Sebaiknya kita lebih berhati-hati. Kalau benar-benar ada orang hebat yang mengejarnya, dengan cara ini, dia tidak akan melibatkan kita dan kita bisa menyelamatkannya. Kata lelaki tua itu. Meskipun gadis muda itu masih khawatir, dia tidak punya pilihan selain menerima saran lelaki tua itu. Tak lama kemudian, kedua orang itu menemukan gua tersembunyi di bagian lembah yang terpencil. Mereka membuat pengaturan sederhana di dalam gua dan menempatkan laki-laki yang tidak dapat dikenali itu di sini. Setelah itu, lelaki tua itu mengeluarkan botol-botol dan stopless-stopless dari dalam tubuhnya. Sambil membuka tutup botol, ia mengoleskan berbagai cairan di dalamnya pada luka-luka di tubuh lelaki tua itu. Anehnya, setelah cairan obat itu dioles pada luka, luka yang tadinya memburuk, kini berhenti memburuk. Namun, ekspresi lelaki tua itu menjadi semakin serius. Obat-obatan penyembuh miliknya adalah yang paling terkenal di daerah ini. Itu juga merupakan resep rahasia leluhurnya. Tidak peduli seberapa serius luka luarnya, selama obat penyembuh ini dioleskan, pada dasarnya ia dapat pulih dengan cepat. Namun luka orang ini tidak kunjung sembuh. Tidak ada tanda-tanda pemulihan sama sekali. Dapat dilihat bahwa luka luar orang ini sama sekali tidak biasa. Kakek, apakah obatmu kehilangan efektivitasnya? Mengapa tidak berfungsi sama sekali? Gadis muda itu membuka matanya lebar-lebar dan menatapnya lama, tetapi tidak melihat bahwa luka pria itu sudah membaik. Tanyanya dengan heran. Orang tua itu terhuyung dan hampir jatuh. Apa maksudmu obatku tidak lagi manjur? Jelas luka orang ini bukan luka biasa. Batuk, batuk, Niauzhen, luka orang ini terlalu serius. Lagi pula, itu bukan luka orang biasa. Jika ingin menyembuhkan lukanya sepenuhnya, aku khawatir akan butuh waktu lama. Hari ini kita pulang dulu. Besok aku akan membawa obat lagi untuk dioleskan padanya. Kata lelaki tua itu. Niauzhen mengangguk. Dia juga tahu bahwa kakeknya menggunakan obat terbaik untuk orang ini dan obat itu hanya menghentikan lukanya agar tidak semakin parah. Dapat dilihat bahwa untuk memulihkan luka orang ini secara tuntas, mungkin akan memerlukan waktu yang sangat lama. Kakek, tunggu sebentar. Aku akan memasang cakram araiku di pintu masuk gua. Dengan begitu, nyawanya juga akan terlindungi. Niauzhen mengeluarkan sebuah cakram susunan dari dadanya dan meletakkannya di pintu masuk gua. Tiba-tiba, fluktuasi formasi susunan yang kuat muncul di pintu masuk gua. Orang tua itu merasa tidak ada gunanya membuang-buang cakram arai untuk orang ini. Namun, melihat ekspresi Niauzhen, dia tidak mengatakan apa-apa. Cucu perempuannya terlalu baik hati. Bagaimana dia bisa bertahan hidup di dunia yang dingin ini, di mana hanya orang kuat yang dihormati dengan kepribadian seperti itu. Orang tua itu mulai khawatir. Di masa depan, jika dia benar-benar pergi, kepada siapa Niauzhen akan bergantung. Kepribadiannya benar-benar tidak cocok untuk dunia ini. Untungnya, akar Dao Niauzhen tidak buruk. Begitu masalah di sini selesai, aku bisa mengirimnya ke Sekte Kenaikan untuk berkultivasi. Selama dia bisa tampil dengan baik, dia pasti bisa bertahan hidup di dunia yang kejam ini di masa depan dengan dukungan Sekte Ascension. Lelaki tua itu dipenuhi dengan pikiran. Kakek, aku sudah selesai, ayo pergi. Setelah Niauzhen selesai menyiapkan susunan itu, dia bertepuk tangan dan memanggil lelaki tua itu. Setelah itu, lelaki tua dan pemuda itu meninggalkan lembah itu. Malam perlahan turun dan seluruh lembah diselimuti kegelapan. Di dalam gua, laki-laki yang wajahnya sama sekali tidak dikenali itu perlahan membuka matanya. Aku tidak mati. Mata pemuda itu dipenuhi dengan kegembiraan. Ia ingin bangun, tetapi ia segera menyadari bahwa seluruh tubuhnya terasa sakit. Pemuda ini sebenarnya adalah Zua Wen. Ketika tentakel hitam itu meledak, darah yang terciprat keluar begitu korosif hingga hampir mengikis daging Zua Wen hingga tak dapat dikenali lagi. Terutama ketika Zua Wen melihat luka-luka yang mengerikan di sekujur tubuhnya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Hah! Aku mencium bau obat di tubuhku. Apakah seseorang memoleskan semacam obat penyembuh padaku? Zua Wen segera menemukan bahwa luka di tubuhnya berbau obat yang kuat. Dan obat inilah yang mencegah korosi berkelanjutan pada luka-lukanya menjadi semakin parah. Tampaknya seseorang telah menyelamatkannya. Mengenai cedera pada jiwanya, Zua Wen tidak khawatir. Jiwanya benar-benar terlalu ajaib. Setelah terkikis sampai batas tertentu oleh kekuatan itu, ia sebenarnya langsung menelan kekuatan itu. Dan setelah menelan kekuatan itu, Zua Wen menemukan bahwa jiwanya telah tumbuh sedikit lebih kuat. Saat ini, yang paling ia khawatirkan adalah luka-luka di tubuhnya. Zua Wen tersenyum pahit. Dia akhirnya tahu betapa mengerikannya seorang pembangkit tenaga listrik alam bebas yang agung. Hanya darah mereka saja, dia tidak sanggup menanggungnya. Kesenjangannya terlalu besar. Dan dia akhirnya mengerti betapa berbahayanya langit berbintang yang kacau itu. Ternyata ada begitu banyak binatang raksasa yang menakutkan. Tidak heran sangat berbahaya bagi para ahli alam pemecah langit untuk melintasi langit berbintang yang kacau. Jika mereka tidak beruntung dan bertemu dengan binatang raksasa alam bebas yang agung, mereka benar-benar akan tamat. Zua Wen menduga, saat Yang Mulia Hong Rui dan Duan Zipeng menyeberang dari seratus domen di luar alam menuju pohon Hong Meng Purba, mereka pasti telah menguasai semacam metode untuk menghindari binatang buas raksasa, sehingga mereka dapat mencapai pohon Hong Meng Purba dengan selamat. Saya harus pulih dari cedera saya sesegera mungkin. Tatapan mata Zua Wen tampak serius. Sebelumnya, dia pernah koma, jadi dia tidak bisa berinisiatif untuk menyembuhkan lukanya. Tetapi sekarang dia sudah sadar kembali, jadi sudah sewajarnya dia harus memulihkan luka-lukanya semampunya. Maka, Zua Wen membuka dunia agung dan mengeluarkan banyak pil penyembuhan ilahi serta obat-obatan ilahi pemecah surga yang diperolehnya saat mengembara di langit berbintang. Meskipun obat-obatan ilahi yang menembus surga sangat berharga, bagaimana itu bisa dibandingkan dengan nyawanya? Luka-lukanya sudah terlalu serius sekarang, dan dia tidak punya kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri sama sekali. Sekarang, tugas yang paling penting adalah memulihkan diri dari luka-lukanya. Kemampuan pemulihan Zua Wen memang lebih kuat dari kultifator biasa, dan dia juga menemukan bahwa dunia ini dipenuhi dengan energi kaya yang menakutkan. Ini adalah energi kacau yang lebih murni daripada langit berbintang yang kacau, dan ini adalah energi tingkat tinggi yang dapat langsung diserap ke dalam tubuh. Dengan bantuan energi ini, pil ilahi, dan obat-obatan ilahi, luka-luka Zua Wen pulih dengan cepat pada kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Zua Wen menduga, jika dia tidak terluka, dengan mengandalkan energi di sini, dia mungkin bisa berkultifasi hingga puncak wabah kelima dalam semalam. Uuuu! Tepat saat Zua Wen sedang menyembuhkan diri, terdengar suara aneh dari luar gua. Kadang-kadang terdengar dari jauh dan kadang-kadang dekat, seperti ratapan roh jahat di malam hari. Suara ini menarik perhatian Zua Wen, dan dia melihat ke luar gua. Yang mengejutkan Zua Wen adalah keadaan di luar gelap gulita. Dengan penglihatannya, dia tidak bisa melihat apa yang ada di luar. Keadaannya benar-benar gelap. Di dalam gua itu, satu-satunya cahaya berasal dari susunan cakram tidak jauh darinya. Jangkauan sumber cahaya susunan cakram itu tidak besar, dan kebetulan saja sumber cahaya itu menutupi tubuh Zua Wen. Namun, ketika Zua Wen menggunakan indera ketuhanannya untuk menyelidiki area tersebut, hatinya hancur. Indera ketuhanannya hanya berhenti di area cahaya. Sedangkan untuk kegelapan di sekitarnya, indera ketuhanannya benar-benar ditolak. Seolah-olah ada kekuatan besar dalam kegelapan yang menghalangi indera keilahiannya untuk menjelajah. 3687 Tatapan mata Zua Wen menjadi semakin serius. Kegelapan di sekitarnya benar-benar aneh. Bahkan dengan indera ketuhanannya, dia tidak dapat menembus kegelapan untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Kekeke. Tiba-tiba, Zua Wen mendengar tawa pelan dari kegelapan di sampingnya. Suara tawanya sangat tajam dan penuh keanehan, membuat bulu kuduk berdiri. Zua Wen sedikit mengernyit, dan wajahnya sangat muram. Luka-lukanya sudah terlalu serius sekarang, dan sulit baginya untuk bergerak. Jika makhluk tak dikenal ini menyerangnya sekarang, dia mungkin akan langsung tamat. Namun, yang membuat Zua Wen merasa lega adalah meskipun benda dalam kegelapan itu sangat dekat dengannya, dan dia bahkan bisa merasakan benda itu bergerak tidak jauh darinya, benda itu tidak menyerangnya. Namun, makhluk itu tidak menyerangnya. Sebaliknya, makhluk itu tampak takut pada sesuatu. Zua Wen melihat susunan cakram di sebelahnya. Susunan cakram itu memancarkan cahaya redup, dan tempat di mana dia berbaring kebetulan berada dalam jangkauan sumber cahaya. Mungkinkah makhluk di kegelapan itu tidak dapat melihat cahaya, jadi ia tidak berani menyerangku saat aku berada dalam jangkauan cahaya itu? Pikir Zua Wen dalam hati. Memikirkan hal ini, Zua Wen bergerak mendekati susunan cakram. Dia segera mendengar teriakan dalam kegelapan dan menjadi agak cemas. Sesuai dengan yang diharapkan. Mata Zua Wen berbinar. Setelah dia bergerak mendekati susunan cakram, dia berbaring di sana dengan tenang. Meskipun telinganya masih dipenuhi jeritan yang menusuk telinga, dia tidak merasakan apa-apa. Pada saat yang sama, Zua Wen juga menatap susunan cakram itu dengan bingung. Dia dapat melihat bahwa susunan besar yang dibangun oleh susunan cakram itu hanya setengah langkah menuju level heavenbreaker. Menurut Zua Wen, susunan besar ini sungguh agak buruk. Terlebih lagi, susunan cakram itu sendiri sangat biasa, tetapi cahaya lemah yang dipancarkan dari permukaan susunan cakram itu sangat ajaib. Cahaya itu benar-benar dapat menghilangkan hal aneh dalam kegelapan. Aku penasaran apakah susunan cakram di tubuhku juga dapat memancarkan cahaya seperti ini. Untuk memastikan tebakannya, Zua Wen perlahan mengeluarkan susunan cakram dari dunia besar, lalu melemparkannya ke dalam kegelapan jauh di dalam gua. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, suara robekan hebat terdengar dari kegelapan. Zua Wen menemukan bahwa jejak yang telah ia tempatkan pada cakram susunan telah terkoyak. Dengan kata lain, susunan cakramnya hancur berkeping-keping pada saat itu juga. Akan tetapi, sumber cahaya yang dinantikannya tidak terlihat dimanapun. Tatapan mata Zua Wen berubah serius. Dia tahu bahwa cakram arai di tubuhnya tidak memiliki fungsi seperti itu. Dengan kata lain, susunan cakram yang diberikan penyelamatnya pasti terbuat dari bahan khusus, itulah sebabnya ia memancarkan cahaya ajaib. Pada saat yang sama, Zua Wen juga penasaran dengan hal-hal dalam kegelapan. Apa sebenarnya yang ada di dalam kegelapan pekat itu? Meskipun ada banyak raguan di hatinya, Zua Wen tahu bahwa tugas terpentingnya sekarang adalah segera pulih dari luka-lukanya. Karena itu, Zua Wen memaksa dirinya untuk duduk bersila. Setelah mengolah primordial Chen, fisik Zua Wen menjadi lebih kuat, sehingga kemampuan pemulihannya juga sangat kuat. Selain itu, tempat ini adalah 100 wilayah di luar wilayah. Energi yang ada di sini sangat melonjak. Selain itu, levelnya sangat tinggi. Oleh karena itu, luka-luka Zua Wen pulih dengan cukup cepat. Selama proses penyembuhan Zua Wen, suara-suara dalam kegelapan menjadi semakin terkonsentrasi dan semakin keras. Namun Zua Wen tidak mempedulikannya. Ia berkonsentrasi pada penyembuhan luka-lukanya. Ketika Fajar menyingsing dan sinar cahaya pertama jatuh, Zua Wen perlahan membuka matanya. Luka-luka di tubuhnya sudah mulai berkeropeng. Meskipun kelihatannya seluruh tubuhnya penuh bekas luka, dan wajahnya juga berkeropeng, terlihat sangat mengerikan. Tetapi Zua Wen tahu bahwa setelah lukanya sembuh total, bekas luka ini akan berangsur-angsur hilang. Zua Wen melompat dan meregangkan tubuhnya. Seketika, suara tulang yang saling beradu terdengar dari tubuhnya. Nyanyian primordial benar-benar ajaib, mengedarkan metode kultivasi ini tadi malam benar-benar mempercepat kecepatan penyembuhan luka-lukaku. Saat ini, cedera saya mungkin sudah pulih 80%. Mata Zua Wen berbinar, tidak dapat menahan kegembiraan di hatinya. Saat dia melangkah ke primordial Chen, dia sudah tahu bahwa 100 wilayah di luar wilayah itu sangat berbahaya. Dia baru saja memasuki 100 wilayah di luar wilayah dan mengalami luka serius seperti itu. Awalnya dia mengira dia sudah tamat kali ini. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia diselamatkan dari pintu kematian. Ngomong-ngomong soal itu, dia harus benar-benar berterima kasih kepada dermawan yang telah menyelamatkan hidupnya. Pada saat yang sama, ia menemukan bahwa teriakan-teriakan aneh di sekelilingnya telah menghilang pada titik tertentu. Dan gua yang gelap itu pun berangsur-angsur mulai terang ketika sinar matahari pertama menyinari tanah. Zua Wen melihat ke kedalaman gua dan menemukan bahwa di bawah cahaya fajar, bagian dalam gua sangat sunyi. Pada saat yang sama, dia tidak melihat apapun di dalam gua. Zua Wen mengerutkan kening. Pandangannya berkedip. Suara-suara mengerikan yang didengarnya tadi malam, dia yakin itu bukan mimpi. Di dalam gua ini, atau bahkan di luar gua, pasti ada sesuatu yang eksis. Hanya saja malam ini benar-benar aneh. Mata dan indra ilahinya sama sekali tidak mampu melihat benda itu dalam kegelapan. Zua Wen memutuskan untuk memasuki gua untuk melihatnya. Setelah Zua Wen masuk jauh ke dalam gua, ia menemukan bahwa gua ini benar-benar kosong. Tidak ada apapun yang ada. Dan susunan besar yang didirikan oleh cakram susunan di pintu masuk gua belum tersentuh dan berada dalam kondisi sempurna. Alis Zua Wen sedikit berkerut. Dia berulang kali mencari beberapa kali, tetapi dia tidak menemukan mekanisme apapun atau semacamnya di dalam gua. Dia kembali ke cakram susunan itu sekali lagi dan merenung dalam diam, tetapi dia tidak dapat menemukan jawabannya, tidak peduli seberapa keras dia memeras otaknya. Tadi malam, susunan besar itu tidak rusak, yang menunjukkan tidak ada yang menerobos masuk. Dan dia tidak menemukan apapun di dalam gua itu. Hal ini membuat Zua Wen bingung. Mungkinkah suara-suara mengerikan yang didengarnya tadi malam itu hanyalah ilusi? Tidak, jiwa suci Zua Wen sudah menjadi tiga transformasi pemecah surga. Lebih jauh lagi, ia menyatu dengan batu kabut agung purba dan telah lama menjadi luar biasa. Jika itu ilusi, dia bisa merasakannya. Namun, suara-suara tadi malam terlalu nyata. Itu sama sekali bukan ilusi. Karena itu bukan ilusi dan tidak ada apapun di dalam gua, lalu apa sebenarnya yang terjadi tadi malam? Alis Zua Wen sedikit berkerut, tidak dapat menemukan jawabannya setelah memeras otaknya. Hah, kamu sudah bangun. Tiba-tiba terdengar suara yang jelas dari pintu masuk gua. Zua Wen melihat ke arah pintu masuk gua dan mendapati seorang gadis muda sedang menatapnya dengan heran. Di samping gadis muda itu, ada seorang lelaki tua. Namun, lelaki tua itu menatap Zua Wen dengan wajah penuh kewaspadaan. Dia melihat gadis muda itu membentuk segel dengan kedua tangannya di pintu masuk gua. Zua Wen melihat cakram susunan di pintu masuk gua berkedip-kedip dengan cahaya, dan kemudian susunan besar di pintu masuk gua secara otomatis terbuka. Zua Wen menjadi semakin yakin bahwa orang yang menyelamatkannya seharusnya adalah lelaki tua dan gadis muda di depannya. Namaku Zua Wen, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Zua Wen bergegas melangkah maju dan menangkupkan tangannya dengan sopan. Dia tahu betul bahwa jika bukan karena obat yang dioleskan ke tubuhnya, dia mungkin masih tidak sadarkan diri. Pada saat itu, akan sulit untuk mengatakan apakah dia bisa bangun atau tidak. 3688 Hah, lukamu benar-benar sembuh begitu cepat. Sebaliknya, lelaki tua di belakang gadis muda itulah yang mengamati Zua Wen dengan heran, menampakkan ekspresi terkejut. Zua Wen tersenyum tipis, dia bisa pulih secepat itu, sebenarnya semua itu berkat keajaiban mantra primordial. Lebih jauh lagi, Zua Wen semakin menantikan seberapa kuat mantra primordial-primordial itu. Memikirkan sampai di sini, Zua Wen tidak sabar untuk berkultivasi dan menerobos ke alam pemecah surga. Lagi pula, level terendah mantra primordial-primordial adalah alam pemecah langit. Saat ini, dia belum bisa mengolahnya. Melihat Zua Wen tidak berniat menjawab, lelaki tua itu agak tidak senang, tetapi tidak meneruskan bertanyanya. Rekan Taois, karena lukamu sudah sembuh, maka kau boleh meninggalkan tempat ini. Kata lelaki tua itu dengan acuh tak acuh. Zua Wen tertegun, bingung dalam hatinya. Sikap orang tua ini terhadapnya agak aneh. Mungkinkah dia menyinggung orang tua ini dengan cara tertentu? Itu. Bolehkah saya bertanya, di alam manakah tempat ini berada di seratus alam luar? Ini pertama kalinya aku kesini dan aku sama sekali tidak mengenal Hundred Outer Realms. Kata Zua Wen dengan canggung. Meskipun dia memiliki peta seratus alam luar, itu hanyalah peta kasar. Sedangkan untuk peta terperinci seratus alam luar, dia tidak memilikinya. Lagi pula, dia tidak mengenal tempat ini dan benar-benar tidak tahu harus pergi kemana. Hah, pertama kali di sini. Bukankah kamu dulunya seorang kultifator dari seratus alam luar? Orang tua itu bertanya dengan heran. Zua Wen tertegun dan berkata dengan heran, Ya, saya baru saja datang dari Dao Primordial. Saya sama sekali tidak familiar dengan tempat ini. Senior, tolong beri saya petunjuk. Seperti yang dikatakan Zua Wen, ekspresinya agak bingung. Karena dia menemukan bahwa aura lelaki tua di depannya sangat lemah, bahkan tidak mendukung daunnya. Sebaliknya, gadis muda di samping lelaki tua itu memiliki aura yang jauh lebih kuat daripada lelaki tua itu. Dia seharusnya sudah berada di sekitar tahap kultifasi penyakit busuk daun tingkat tiga. Karena kau datang dari langit berbintang alam bawah, mengapa kau menderita luka parah seperti itu? Menurut apa yang diketahui orang tua ini, luka-luka di tubuhmu benar-benar disebabkan oleh seorang ahli alam pemecah langit. Terlebih lagi, kultifasimu belum menembus langit. Langit berbintang alam bawah yang ingin memasuki daun primordial, kau minimal harus berada di alam pemecah surga. Ekspresi lelaki tua itu menjadi lebih waspada, dan dia bahkan mulai menarik gadis muda itu perlahan-lahan. Zewawan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia agak memahami pikiran lelaki tua itu. Baik lelaki tua maupun gadis muda, tingkat kultifasi mereka terlalu rendah. Setelah mengetahui bahwa luka-lukanya mungkin disebabkan oleh elit alam pemecah surga, mereka mungkin berpikir bahwa dia sedang diburu oleh elit alam pemecah surga. Orang tua itu tidak ingin terlalu banyak berurusan dengannya, kalau-kalau dia mendapat masalah. Zewawan dapat memahami pikiran orang tua itu. Saat dia bepergian melintasi bintang-bintang, dia sudah tahu bahwa ada sejumlah besar manusia di seratus wilayah terluar. Para manusia ini tidak memiliki akar daun, jadi mereka tidak dapat melewati proses peneguhan daun. Tingkat kultifasi mereka paling tinggi hanya dapat mencapai dunia langit virtual. Orang tua ini pastilah manusia biasa dari seratus wilayah terluar. Bakat gadis muda itu tidak buruk, mencapai blight ketiga dari setengah langkah ke alam pemecah surga. Tetua, aku tidak berbohong sama sekali. Namun, aku tetap harus berterima kasih kepada kalian berdua atas bantuan kalian. Kalau tidak, nyawa Zewo ini akan berada dalam bahaya. Dengan mengatakan itu, Zewawan mengeluarkan botol Gio kecil dari dunia besarnya dan menyerahkannya kepada gadis itu. Ini adalah pil keberuntungan kelahiran kembali. Pil ini sangat bermanfaat bagi kultifasi gadis ini. Anggap saja Zewo mengucapkan terima kasih pada kalian berdua karena telah menyelamatkan hidupku. Pil keberuntungan kelahiran kembali merupakan sejenis pil ilahi pemecah surga setengah langkah yang diciptakan Zewawan saat ia bepergian melintasi bintang-bintang. Pil ilahi ini sangat ajaib. Pil ini sangat berguna bagi para kultifator yang sudah setengah langkah memasuki alam pemecah langit. Bahkan para kultifator blight tingkat kelima dapat meningkatkan kecepatan kultifasi mereka. Orang tua itu mengambil botol Gio itu. Setelah membuka tutup botol, dia langsung merasakan kekuatan obat yang kuat dan tak tersamarkan. Pil Dewa Pemecah Surga Setengah Langkah Meskipun lelaki tua itu bukan seorang alkemis, dia adalah seorang dokter dengan keterampilan medis yang hebat. Dia bisa tahu sekilas bahwa pil keberuntungan kelahiran kembali ini adalah pil ilahi pemecah surga setengah langkah. Lagipula, itu bukan pil ilahi pemecah surga setengah langkah biasa. Ekspresi lelaki tua itu berubah drastis. Ia menunjuk ke arah timur lembah dan berkata, Teruslah ke timur. Anda akan mencapai suatu suku dalam waktu sekitar setengah hari. Jika Anda benar-benar baru di sini, Anda dapat mempelajarinya di suku itu. Juga, ini adalah rilem seton, mata uang umum dari hundred regions di luar wilayah. Ambillah terlebih dahulu. Sambil berkata demikian, lelaki tua itu melemparkan sepuluh kristal seukuran ibu jari kepada Zwawen. Dia tidak punya sedikitpun keinginan untuk melanjutkan perjalanan dengan Zwawen. Zwawen tersenyum pahit. Dia tahu bahwa lelaki tua itu masih tidak mempercayainya. Terlebih lagi, dia juga menemukan bahwa batu alam yang diberikan lelaki tua itu kepadanya ternyata memiliki energi kekacauan yang sangat lemah. Warna rilem seton sangat mirip dengan keos kristals, tetapi ukurannya jauh lebih kecil. Selain itu, jumlah energi keos di dalamnya juga sangat kecil. Zwawen menduga bahwa rilem seton ini seharusnya dimurnikan dari bahan limbah di dalam tambang keos kristal. Selain digunakan untuk transaksi, energi keos yang lemah di dalamnya tidak dapat diserap sama sekali. Zwawen menangkupkan tinjunya, dan bertanya dengan serius, Penatua, sebelum pergi, bolehkah saya mengajukan satu pertanyaan lagi? Karena pil keberuntungan kelahiran kembali, sikap lelaki tua itu terhadap Zwawen menjadi jauh lebih baik, dan dia menganggup ke arah Zwawen. Tadi malam, ketika aku terbangun, mengapa indra ketuhananku tidak dapat memasuki malam? Selain itu, aku menemukan bahwa sepertinya ada semacam keberadaan di malam hari, yang mengeluarkan suara-suara aneh. Namun, saat Fajar menyingsing hari itu, saya mencari ke dalam gua dan tidak menemukan apapun. Bahkan formasi besar di pintu masuk gua masih utuh. Zwawen perlahan menceritakan hal-hal aneh yang terjadi tadi malam. Kamu bahkan tidak tahu ini. Orang tua itu mulai sedikit percaya bahwa Zwawen benar-benar berasal dari langit berbintang di alam bawah. Kalau saja dia makhluk hidup dari seratus daerah di luar wilayah itu, dia pasti tidak akan menanyakan pertanyaan yang begitu umum. Ada banyak kekuatan aneh di malam seratus wilayah di luar wilayah ini. Saat malam tiba, banyak roh jahat akan muncul dalam kegelapan. Roh-roh jahat ini tidak memiliki tubuh fisik, tetapi dapat merasuki tubuh, menghisap saripati darah, dan kemampuan mengerikan lainnya. Begitu kita manusia berada di malam hari, tanpa sumber cahaya, miscaya kita akan mati. Bahkan ada beberapa roh jahat yang kekuatannya luar biasa, memiliki kemampuan untuk membunuh elit Shattering Heaven Tier. Oleh karena itu, saat malam tiba, bahkan para penguasa Shattering Heaven Tier itu tidak akan keluar begitu saja. Ketika lelaki tua itu menyebutkan tentang roh-roh jahat, matanya menampakkan ketakutan yang amat sangat. Dan Miao Zen bahkan menampakkan ekspresi ketakutan. Jelaslah mereka berdua sangat takut terhadap roh-roh jahat yang disebutkan oleh orang tua itu. Roh jahat. Alice Zwa Wen sedikit berkerut. Dia tidak menyangka bahwa malam seratus wilayah di luar wilayah itu akan sangat berbahaya, dan bahwa apa yang disebut roh jahat akan benar-benar muncul. Nampaknya apa yang muncul di sampingnya tadi malam adalah roh-roh jahat yang dibicarakan oleh orang tua itu. Kalau saja cakram formasi itu tidak membawakan cahaya, kemungkinan besar dia sudah dibunuh oleh roh jahat itu. Kakak Zuo, namaku Miao Zen. Ada baiknya Anda berhati-hati terhadap berbagai hal di malam hari saat berada di luar. Cakram formasiku memiliki sumber cahaya, ambillah. Jika kau tersesat, kau tidak akan menjadi sasaran roh jahat. Miao Zen menyerahkan cakram formasi itu kepada Zwa Wen, matanya yang indah dipenuhi dengan ekspresi meminta maaf. Meskipun dia benar-benar ingin membantu Zwa Wen, kakeknya telah memberitahunya sebelumnya bahwa setelah menyelamatkan Zwa Wen, dia tidak boleh berhubungan dengannya. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang dapat dia lakukan sekarang adalah menyerahkan cakram formasi itu kepada Zwa Wen. Terima kasih, Nona Miao Zen. Zwa Wen menyimpan piringan formasi, menangkupkan tinjunya ke arah dua orang itu, lalu meninggalkan lembah itu. Kakek, ku rasa dia benar-benar baru saja datang ke seratus wilayah di luar wilayah kekuasaannya. Apakah kamu salah paham padanya? Miao Zen berkata dengan nada agak mencelah. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Miao Zen, kamu mungkin telah mengenal seseorang dalam waktu lama tanpa memahami hatinya. Kalau di luar, harus lebih berhati-hati. Asal usul orang ini tidak diketahui. Hanya berdasarkan perkataannya saja, kita tidak bisa sepenuhnya percaya. 3689 Zwa Wen mengikuti instruksi orang tua itu dan berjalan ke arah timur. Setengah hari kemudian, dia memang melihat sebuah suku kecil. Suku ini memang tidak besar, populasinya hanya sekitar 30 rumah tangga. Yang paling menarik perhatian Zwa Wen adalah patung batu rusak yang berdiri di tengah-tengah suku. Jika itu adalah patung batu biasa, Zwa Wen tidak akan menyadarinya. Namun, patung batu ini memancarkan sumber cahaya yang sama dengan cakram formasi di tangan Zwa Wen. Terlebih lagi, jangkauan sumber cahaya itu sangat luas, kebetulan meliputi seluruh suku. Zwa Wen menunjukkan ekspresi merenung. Dia tahu sumber cahaya dari patung batu ini seharusnya untuk melindungi suku ini dari roh jahat di malam hari. Zwa Wen juga menemukan bahwa orang-orang yang tinggal di suku ini pada dasarnya adalah manusia biasa. Bahkan para pemburu, yang menjadi tulang punggung suku, hanya ada di dunia langit virtual. Orang luar, suku kami bukan tempat yang cocok untukmu tinggal. Cepat pergi! Seorang pria tinggi dan kekar menghalangi Zwa Wen di pintu. Pada saat yang sama, semua orang di suku itu menatap Zwa Wen dengan waspada. Para wanita dan anak-anak memasuki rumah dan menatap Zwa Wen dengan dingin melalui celah-celah jendela. Zwa Wen sedikit terdiam. Dia tidak menyangka suku ini benar-benar tidak menerima orang luar. Setelah Zwa Wen diam-diam mengutuk lelaki tua itu, dia mengeluarkan batu alam milik lelaki tua itu dan menyerahkannya kepada lelaki itu. Dia berkata sambil tersenyum, Rekan Taois, aku hanya perlu tinggal di sini selama satu malam. Aku akan pergi besok. Pria itu bahkan tidak melihat batu alam yang diberikan Zwa Wen kepadanya. Dia berkata dengan tatapan dingin, orang luar, aku sudah mengatakan suku kami tidak menerimamu. Zwa Wen sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka sikap pria ini begitu kuat. Dalam beberapa jam, langit akan menjadi gelap. Jika dia tidur di alam liar, itu akan terlalu berbahaya. Cakram formasi yang diberikan Miao Zen kepadanya memiliki sumber cahaya. Namun, Miao Zen mengingatkannya bahwa sumber cahaya dari cakram formasi ini terlalu lemah. Jika ia bertemu dengan roh jahat yang kuat di malam hari, sumber cahaya ini mungkin tidak dapat menghalanginya. Luka-lukanya belum sepenuhnya pulih. Jika dia bertemu dengan roh jahat yang kuat, dia benar-benar tidak akan mampu mengatasinya. Ini juga alasannya mengapa dia tidak ingin tidur di alam liar. Tepat saat mereka berdua menemui jalan buntu, langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari kedalaman hutan di belakang mereka. Lima orang dengan cepat berjalan keluar dari hutan. Kelima orang ini semuanya mengenakan kulit binatang. Dilihat dari gayanya, mereka pasti berasal dari suku ini. Kelima orang ini menggendong seorang pemuda. Namun, wajah pemuda itu gelap dan bengkak. Tampaknya dia telah diracuni dengan parah. Racun ular piton berbisa tujuh nyawa. Mengapa kau memancing ular piton berbisa tujuh nyawa? Lelaki jangkung itu menatap pemuda yang diracun itu dengan wajah muram, tetapi ekspresinya menunjukkan kebingungan. Pemuda yang diracuni ini adalah adik laki-lakinya. Hatinya sudah kacau. Namun, dia tahu bahwa racun ular piton berbisa tujuh nyawa terlalu mengerikan, dan apoteker suku mereka sudah pergi. Tidak ada yang bisa menyembuhkan racun ini. Dia hanya bisa menyaksikan saudaranya meninggal di depannya. Kapten, ini salah kami. Demi mengejar si kelinci pelangi, Yuan Kang berlari terlalu cepat. Kami sama sekali tidak bisa mengejarnya. Namun saat kami mengejarnya, dia sudah digigit oleh ular piton berbisa tujuh nyawa. Kapten, jika Anda ingin menghukum seseorang, bisakah Anda menghukum saya sendiri? Kali ini, semuanya salahku. Seorang pria muda yang agak gemuk berdiri dan berkata dengan ekspresi muram. Pria jangkung itu diam-diam menatap Yuan Kang yang tergeletak di tanah, yang sudah hampir kehabisan nafas, dan berkata sambil mendesah panjang, kalian semua kembali ke suku dulu. Aku akan menangani masalah Yuan Kang. Kelima pemuda itu saling berpandangan. Mereka tahu bahwa saat pria jangkung itu berkata demikian, sebenarnya dia tidak bermaksud menyalahkan mereka. Namun, mereka tidak bisa merasa senang apapun yang terjadi. Yuan Kang adalah teman mereka dan juga adik sang kapten. Sekarang Yuan Kang meninggal bersama mereka, hati mereka dipenuhi rasa bersalah. Racun saudaramu, aku bisa menyembuhkannya. Tiba-tiba, sebuah suara samar terdengar, menarik perhatian kelima pemuda ini. Mereka melihat Zhuawan yang berdiri di pintu masuk suku. Namun, wajah Zhuawan dipenuhi koreng, terlihat sangat mengerikan. Hal ini membuat kelima orang itu mengerutkan kening tanpa sadar. Pria jangkung itu tiba-tiba berbalik dan menatap lurus ke arah Zhuawan sambil berkata, benarkah ini? Zhuawan mengangguk, dia datang ke sisi Yuan Kang, berjongkok, dan memeriksa denyut nadi Yuan Kang. Dia mendapati denyut nadi Yuan Kang sudah sangat lemah. Kondisi Yuan Kang sangat buruk, dia sudah lebih banyak bernapas daripada mengembuskan nafas. Terlebih lagi, Zhuawan juga menemukan bahwa racun ular piton berbisa tujuh kehidupan telah menyebar ke jantung Yuan Kang. Namun, ini bukan masalah bagi Zhuawan. Bagaimanapun, dia adalah alkemis pemecah langit tingkat pertama, dan Yuan Kang hanyalah manusia biasa yang bahkan belum mencapai dunia langit virtual. Dia mengeluarkan pil detoksifikasi jangkauan surga dan memberikannya kepada Yuan Kang. Tak lama kemudian, bengkak di wajah Yuan Kang berangsur-angsur-surut, dan kulitnya pun sedikit membaik. Bahkan denyut nadinya menjadi kuat dan bertenaga kembali. Wow, Kapten, kulit Yuan Kang jauh lebih baik. Orang ini benar-benar punya cara untuk menyembuhkan racun ular piton berbisa tujuh nyawa. Kelima pemuda itu mengelilingi Yuan Kang sekali lagi, dan cara mereka memandang Zhuowen langsung berubah. Mata lelaki jangkung itu juga berbinar. Dia menatap Zhuowen dengan penuh rasa terima kasih dan menggendong Yuan Kang di punggungnya. Saudaraku, ikutlah aku ke dalam suku. Meskipun dia tidak mengenali mutu pil detoksifikasi yang diberikan Zhuowen kepadanya, pil obat ini pasti sangat berharga karena dapat menyembuhkan racun ular piton berbisa tujuh nyawa. Orang ini sangat murah hati memberinya pil detoksifikasi, jadi itu merupakan bantuan besar baginya. Kelima pemuda itu mengelilingi Zhuowen, dan mata mereka dipenuhi rasa hormat dan terima kasih. Yuan Kang adalah kawan terpenting mereka. Mereka telah melewati banyak rintangan, dan mereka sedekat saudara. Sekarang setelah Zhuowen menyelamatkan nyawa Yuan Kang, di dalam hati mereka, itu sama saja dengan menyelamatkan mereka sekali. Oleh karena itu, mereka sangat kagum pada Zhuowen. Selama proses masuk suku, Zhuowen mengobrol dengan lelaki jangkung itu cukup lama. Barulah kemudian ia tahu bahwa lelaki jangkung itu bernama Yuan Da, kakak laki-laki Yuan Kang. Suku tempat mereka tinggal disebut suku Yuan. Nama ini diberikan karena semua orang di suku tersebut bermarga Yuan. Yuan Da adalah kapten perburuan suku tersebut, orang terkuat di suku tersebut, dan juga pemimpin suku yang sebenarnya. Tuan Zhuow, Anda pasti seorang apoteker. Kau bahkan bisa menyembuhkan racun ular piton berbisa tujuh nyawa. Kau bahkan lebih hebat dari apoteker Lu. Di antara kelima pemuda itu, pemuda bertubuh gemuk itu yang paling banyak bicara. Di perjalanan, dia terus-menerus mengganggu Zhuowen untuk berbicara. Zhuowen juga tahu bahwa pemuda gemuk itu bernama Yuan Song. Dia adalah toko inti di antara kelima orang itu dan juga teman Yuan Kang di kereta bawah tanah. Apoteker Lu, Zhuowen bertanya dengan santai. Iya, apoteker Lu dulunya adalah seorang apoteker di suku Yuan kami. Dia memiliki keterampilan medis yang hebat dan dapat menyembuhkan semua jenis penyakit. Sayangnya, apoteker Lu pergi tanpa pamit kemarin. Kabarnya dia akan pergi ke kota utama wilayah Yunjin. Ketika Yuan Zhong mengucapkan sampai di sini, dia menjadi agak lesu. Sepertinya hubungan Anda dengan apoteker Lu baik. Zhuowen berkata sambil tersenyum ketika dia melihat ekspresi Yuan Zhong. Haha, apoteker Zhuow, Anda salah paham. Saudara Zhong, dia tidak keberatan meninggalkan apoteker Lu. Dia keberatan meninggalkan cucu apoteker Lu, Lu Miaozen. Beberapa pemuda di belakang Yuan Zhong menutup mulut mereka dan mengolok-oloknya. Wajah Yuan Zhong memerah dan dia buru-buru memarahi. Aku. Aku tidak melakukannya. Jangan bergosip dan menuduhku. 3690. Tidak heran tabib Lu menunjuknya ke suku Yuan. Dia ingin dia mengambil aliposisi lelaki tua itu sebagai tabib baru suku Yuan. Namun, Zhuowen tidak menolaknya. Malam di hundret teritoris terlalu aneh. Ditambah lagi, dia masih terluka. Suku Yuan memang tempat terbaik baginya untuk tinggal. Selain itu, dia perlahan bisa memahami di mana suku Yuan berada dan di mana letaknya saat mereka mendarat. Setelah tiba di rumah Yuanda, Yuan Zhong dan empat orang lainnya mengucapkan selamat tinggal kepada Zhuowen dan Yuanda lalu pergi. Rumah Yuanda adalah rumah kayu biasa. Ada sekitar empat kamar dan cukup luas. Ketika Zhuowen terbangun di lembah, dia telah menemukan bahwa tingkat material seratus wilayah jauh lebih tinggi daripada langit berbintang. Misalnya, ia dapat dengan mudah menghancurkan gunung atau bahkan planet di langit berbintang. Namun di hundret teritoris ini, dia bahkan hampir tak mampu menghancurkan batu seukuran telapak tangan. Ditambah lagi, gravitasi di hundret teritoris begitu mengerikan sehingga Zhuowen pun terkejut. Dia bahkan tidak bisa terbang ke sini. Tidak heran Duan Zipeng mengatakan kepadanya bahwa jika dia ingin terbang di seratus wilayah, dia harus mencapai tiga transformasi penghancur surga dan transformasi penginjak surga. Tentu saja, dengan bantuan kapal dewa yang kuat, dia masih bisa terbang meskipun dia belum mencapai transformasi menginjak surga. Sekarang, Zhuowen dapat mengerti mengapa manusia di seratus alam luar memiliki kultivasi yang begitu tinggi. Bagaimanapun, lingkungan di sini terlalu kuat. Makhluk hidup di sini secara alami tidak biasa. Di rumah Yuanda, selain dia dan saudaranya, Yuan Kang, ada juga istri Yuanda, Yuan King. Setelah Yuanda memperkenalkan Zhuowen sebagai ahli pengobatan, Yuan King jelas lebih menghormati Zhuowen. Tabib Zhuowen, Anda bisa tinggal di sini hari ini. Besok, aku akan membawamu ke rumah tabib lu. Yuanda menyeringai. Saudara Yuan, karena tabib lu adalah tabib sukumu, mengapa dia pergi tanpa pamit? Tanya Zhuowen tiba-tiba. Sebenarnya, alasan mengapa tabib lu bisa tinggal di suku Yuan kita adalah karena ada bunga dewa ungu di dekat sini. Tabib lu pernah berkata sebelumnya bahwa dia akan pergi setelah memetik cukup banyak bunga dewa ungu. Lagipula, suku kami pernah dirawat oleh tuan lu sebelumnya. Reputasinya di suku Yuan sangat tinggi. Jika dia bersikeras pergi, kami tidak akan keberatan. Tatapan Yuanda berubah serius saat dia berkata dengan suara rendah, aku juga tahu bahwa alasan apoteker lu ingin pergi ke kota Yunjin adalah agar cucunya bisa memiliki masa depan yang baik. Niauzhen berbeda dari kita. Dia memiliki dasar dao yang sangat baik, dan dia pasti akan maju ke tahap penghancuran surga di masa depan. Dia akan menjadi makhluk tertinggi, sementara kita hanya manusia biasa. Status kita akan sangat berbeda di masa depan. Ketika berbicara sampai di sini, Yuanda menunjukkan ekspresi iri. Ia juga ingin memiliki akar dao leluhur. Bahkan jika akar dao leluhurnya buruk, ia masih akan dapat dengan lancar mencapai daonya dan melangkah ke banyak jalan yang berwarna-warni. Sayangnya, dia tidak memiliki dao root dan hanya manusia biasa. Dia tidak akan pernah bisa membuktikan daonya seumur hidupnya. Hal semacam ini sudah ditakdirkan sejak lahir dan tidak bisa diubah. Zuawan membuka mulutnya, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apapun. Sebenarnya dia juga tidak memiliki akar dao, tetapi dia berhasil mengukuhkan daonya melalui kombinasi faktor yang aneh. Tetapi dia tahu bahwa ini adalah rahasianya dan dia tidak dapat membicarakannya begitu saja. Setelah itu, Zuawan menetap di suku Yuan. Semua orang di suku itu juga tahu bahwa seorang tabib baru telah tiba di suku itu. Selain itu, ia telah menyembuhkan racun ular piton berbisa tujuh kehidupan di tubuh Yuan Kang. Hal ini menyebabkan reputasi Zuawan menyebar sangat cepat di suku Yuan. Setelah Zuawan pindah ke kamar tabib besar Lu, dia menemukan banyak buku kedokteran di sana. Terlebih lagi, Zuawan menemukan bahwa buku-buku kedokteran ini semuanya ditulis oleh tabib Lu sendiri. Kekayaan pengetahuan dalam buku-buku ini bahkan membuat Zuawan tercengang. Obat-obatan dan pil alkimia sebenarnya saling terkait rat. Namun, ambang batas untuk pil alkimia jauh lebih tinggi daripada obat-obatan. Terlebih lagi, status alkemis jauh lebih tinggi daripada status ahli pengobatan. Oleh karena itu, ahli pengobatan tidak pernah dihargai di kalangan pembudidaya. Sebaliknya, alkemis memiliki status yang sangat tinggi. Di masa lalu, Zuawan tidak mengerti para ahli pengobatan, jadi dia memandang rendah mereka. Tetapi sekarang, setelah membaca buku-buku kedokteran yang ditulis oleh Master Pengobatan Lu, dia akhirnya memahami bahwa pengobatan sebenarnya lebih kuat daripada pil alkimia dalam banyak aspek. Secara khusus, obat-obatan memiliki keunggulan bawaan dibandingkan pil alkimia dalam hal mengobati penyakit yang sulit dan rumit. Di antara buku-buku kedokteran tersebut, yang membuat Zuawan menepuk meja sambil memuji adalah buku kedokteran berjudul Meridian Acupang Ture Klasik. Dalam buku ini, metode akupuntur digunakan untuk merangsang titik-titik akupuntur utama tubuh. Tidak hanya mempercepat proses kultivasi, tetapi juga memiliki efek ajaib dalam menyembuhkan ratusan penyakit. Hanya diperlukan satu set jarum emas untuk menyembuhkan banyak penyakit yang sulit dan rumit. Pada saat berikutnya, Zuawan tinggal di kamar dan mempelajari buku-buku medis di ruangan itu seolah-olah dia mabuk. Dengan pemahamannya, ia dapat dengan cepat memahami dan menghafal semua buku kedokteran yang telah dibacanya. Setelah Zuawan selesai membaca semua buku medis, lebih dari setengah bulan telah berlalu. Luka-lukanya hampir sembuh setelah menjalani sebagian besar koreng di wajahnya juga telah rontok, memperlihatkan kulitnya yang cerah. Meskipun sebagian kecil koreng masih tertinggal di wajahnya dan masih terlihat sedikit jelek, penampilannya saat ini jauh lebih baik daripada saat dia baru tiba di suku Yuan. Selama setengah bulan terakhir, Zuawan tidak menolak siapapun di sukunya yang terluka atau sakit parah. Ia tidak menggunakan pil alkimia untuk mengobati penyakitnya. Sebaliknya, ia menggunakan pengetahuan dalam buku-buku kedokteran untuk mengobati penyakitnya dengan akupuntur dan farmakologi. Hasilnya sungguh menakjubkan. Ia dapat menggunakan ramuan obat yang sangat umum untuk menyembuhkan penyakit dan cedera yang sangat rumit. Ketika ia mengalami beberapa luka ringan, ia bahkan tidak memerlukan ramuan obat. Ia dapat menyembuhkannya sepenuhnya dengan akupuntur. Apoteker Lu itu pasti sengaja meninggalkan buku-buku medis ini di sini. Zuawan teringat pada lelaki tua itu. Meskipun sikap lelaki tua itu terhadapnya sangat buruk, dia tidak bisa disalahkan. Namun, dia tahu bahwa lelaki tua itu bukanlah orang jahat. Semua yang dilakukannya adalah untuk memastikan keselamatan cucunya. Zuawan dapat melihat bahwa lelaki tua itu akan melindungi Miao Zen dengan mengorbankan nyawanya. Dalam setengah bulan terakhir, Zuawan juga belajar banyak tentang dunia ini dari suku tersebut. Yuanda pernah memberitahunya bahwa daerah tempat suku Yuanda berada-berada dalam batas wilayah Yunjin. Di wilayah Yunjin, terdapat banyak suku dan desa, serta sejumlah kecil kota. Di atas wilayah Yunjin adalah hakim prefektur Ji. Dikatakan bahwa ada banyak wilayah yang mirip dengan daerah Yunjin dalam batas-batas hakim prefektur Ji. Adapun apa yang ada di atas hakim prefektur Ji, Yuanda tidak tahu. Yuanda bahkan tidak tahu di seratus domain mana hakim prefektur Ji dan wilayah Yunjin berada. Zuawan mengerti bahwa Yuanda hanya seorang manusia biasa yang tidak berarti di seratus alam luar. Yuanda mungkin tidak pernah keluar dari wilayah Yunjin sepanjang hidupnya. Di matanya, hakim prefektur Ji adalah tempat yang tidak terjangkau. Tak perlu dikatakan lagi, dia tidak tahu nama-nama domain sebenarnya di hundred domains. Itulah kesedihan manusia. Mereka terjebak di satu tempat sepanjang hidup mereka dan tidak bisa keluar dari siklus reinkarnasi yang tak berujung ini. Zuawan juga tahu bahwa jika dia ingin memahami domain mana dia berada, dia harus pergi ke tempat yang lebih tinggi. selamat menikmati.